Intro Hai, Papa, gimana nih perasaannya setelah istri sekarang udah 9 bulan? Perasaannya seneng, bahagia, dan sangat-sangat excited. Oke, persiapannya udah apa aja? Persiapannya, kamarnya udah mau jadi, baju-bajunya semua udah dibeli, dan malah bukan beli, banyak banget yang ngasih hadiah, baju, dan lain-lain. Dan semoga ini, pokoknya ditunggu-tunggu banget lah. Tinggal nanti kalau sudah mulai dokter udah kasih aba-aba, kita akan segera packing-packing untuk menunggu di rumah sakit. Yang desain kamarnya sendiri siapa ya, Kak Ya? Kak Aurel sih lebih banyak. Ada perasaan tegak nggak nih nunggu kelahiran? Kenapa, Mbak Aurel ntar? Iya lah, pasti ya. Istri iya, istri kumoh lahiran, kayak, apa ya, kayak, momennya ditunggu-tunggu banget gitu, jadi sangat pendekan. Tadi selain perasaan tegak, katanya Kak Atta ini ya, sempat sakit ya, kakinya itu kenapa ya, Kak Ya? Ini, ankle, guremen buah. Oh, berarti gimana? Jagian istrinya agak kurang maksimal dong, Kak, apa gimana? Tidak lah, tetap maksimal dong. Kan udah bisa berdiri. Kemarin hari pertama, karena masih bengkak banget, jadi harus pakai tongkat. Dan kata dokternya nggak boleh terlalu dipus kakinya. Jadi, hari ini udah bisa, udah bisa siaga lagi. Dan siap, udah kerja lagi. Karena istri lagi aku nggak boleh kerja, jadi semua kerjaan aku backup dulu. Kira-kira lahirannya kapan ya, Kak? Lahirannya kira-kira... Nggak tau ya, tergantung tuan ya, nentuin mulusnya kapan. Tapi kalau misalnya, pokoknya kan sekarang kita masih mengusahakannya normal nih. Jadi tinggal nunggu. Kata dokter sih sebenarnya, Alhamdulillah bayinya sehat semua, udah siap untuk lahiran, tinggal nunggu. Di bulan ini berarti ya? Di bulan ini. Di bulan ini, ya. Tinggal menghitung hari lah pokoknya. Kak Aurel sendiri ada cerita-cerita gitu nggak sih, Kak? Cerita apa nih? Takut, gitu, curhat gitu. Curhat-curhat menjelang pernikahan ya? Eh, pernikahan. Kelahirannya, sorry. Ya sih, apa ya? Mungkin udah mulai suka kram-kram. Faktif kontraksi. Terus, udah suka keras-keras perutnya. Gitu sih. Katanya sendiri mau sewa satu lantai untuk lahiran itu bener apa nggak ya, Kak? Tuh, saya aja nggak tau itu bener apa nggak ya. Makanya nggak tau sih masih belum, nggak tau gimana-gimana. Yang penting mah, istrinya lahiran sehat dah, begitu aja dah. Nggak penting mau lantai berapa, mau berapa banyak. Yang penting istrinya sehat. Dan aku tuh pengennya gini loh. Orang tua yang dari sini ada, keluarga ini ada, keluarga itu ada. Kenapa? Karena nanti kalau aku misalnya keluarga ini doang, jadi heboh lagi di media. Kenapa atas milih-milih kalau keluarga ini doang. Jadi, dari perwakilan keluarganya harus ada. Dan kondisikan PPKM. Jadi, harus kamarnya beda-beda. Nggak bisa di satu kamar lahiran, nggak bisa. Jadi, mungkin itu jadi beritanya kayak, kok semua kamarnya dibukin. Karena emang maunya semua dari perwakilan keluarga itu ada. Dari keluarga aku, keluarga Mimi sama Om Raut, Pipi sama Bunda, keluarga Hadilintar, keluarga The Atta Family, semuanya maunya ada. Mungkin nanti lahirannya di daerah mana? Lahirannya bakal... Ah, kamu kasih tahu dulu ntar. Nanti tunggu aja deh. Gimana lahirannya, dimananya.